Sekarang Prabowo sudah masuk pemerintahan, kecewa gak? Itulah permasalahannya, kenapa kami harus ditiadakan Saya mendukung penuh gerakan Gus Nur Orang-orang yang akan menjatuhkan elektabilitas negara ini Bagaimana peran-peran orang-orang di belakang siapa saja tanda tanya-tanda tanya negara ini Yang harus dipangkas oleh Gus Nur melalui Youtube-nya, boleh lah Saya seorang kepala negara Nabi Muhammad, pemimpin umat Nabi Muhammad diutus kepada seluruh semesta Jadi tidak ada poin-poin yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Nah jadi itu ayat yang Nabi itu ya Yang menurut Antum yang sering sekali orang menerjemahkannya secara bersolawat Bersolawat aja, gak ada yang lain Itu sih cuma amar ma'ruf Seakan-akan tidak mau risiko Tidak mau, tidak mau mengingat bahwa Nabi pernah tidur di pelepah kurma Tidak mau mengingat bahwa Nabi pernah makan daun Tidak mau mengingat bahwa Nabi salah satunya orang yang mengatakan Jadi saya adalah anak dari Abdul Muttalib Saya adalah Nabi, saya bukan pendusta, saya bukan pembohong, saya akan berperang Anak Abdul Muttalib maksudnya cucu Ya, karena Nabi kan memang dirawatkan semua sampai saat itu kan Ya, karena ayahnya sudah meninggal ya Jadi sampai sebegitunya itu dilupakan semuanya Jadi inti saringnya ingin mengambil kenikmatannya tanpa mengambil kesusahannya Susahannya mana ada Ba'dal usur, iya usur Jadi Memang kesulitan itu diletakkan pertama Karena setelahnya itu ada Kemudahan Kemudahan Oke Kalau kamu mudah dulu Ya, berarti yang sudah di belakang Ini pasti Ini gak bisa ditentang lagi Berarti kalau mau yang mudah duluan Yang sudah di belakang Kalau musuh Begini Sering sekali ya Katakanlah da'i ya Seperti antum ini Dianggap keras sama pemerintah Ujung-ujungnya radikal Ya kan? Ekstrim Tanggapan antum gimana? Tidak mahamis saja Ya, itu kultur itu pak Kulturalnya tidak memahami esensi Islam itu sendiri Oke Islam itu apa sih? Rukun Islam hafal tidak Oke Jadi Islam sendiri tidak paham bagaimana kita mengajak berasumsi pak Orang yang berasumsi mengatakan Islam radikal, Islam ini Itu orang-orang yang kurang kerjaan saja pak Kurang kerjaan dan tidak paham Islam juga? Ah, dan tidak paham Islam juga Seolah-olah Islam itu hanya urusan duniawi saja Seolah-olah memang mereka Oke Padahal dia Urusan Eh, maaf Salat akhirat saja Oke Mereka kan hanya Sebenarnya ada terselubung pak Di dulhak batin Kalau tidak benar Pasti salah Jadi kebalikan benar itu salah Kenapa kebaikannya kok cenderung disalahkan oleh banyak orang Oh berarti ada niat yang terselubung Ada niat kejahatan yang diliputi atau diselimuti dengan kebohongan Kebaikannya diselimuti kebohongannya Sehingga tidak murni baik Jadi berpura-pura seolah-olah baik seperti itu Oke Jadi tidak memahami esensi Islam sama sekali orang yang seperti itu Kalau saya misalnya tanya tentang pemerintahan Antum bersedia jawab? Bersedia? Oke Kan hanya menjawab pak Iya Perkara jawabannya apa terserah Iya Jadi Menurut Antum Pemerintahan Presiden Jokowi itu seperti apa? Kalau Antum lihat Ini kita fair aja Iya kita fair aja Oke Kalau saya Kerucutkan lagi Antum lihat yang baiknya Ya menurut Antum yang paling baik Dan yang paling tidak baik Paling baiknya sih Memang langsung turun sendiri kan pak Oke Langsung turun sendiri Pak-pak-pak gitu kan Oke Face to face begitu kan Oke Step by step Oke Ini bukan piece to face Tapi face to face Ya kan? Face to face ya Face bukan piece Piece to piece Kalau piece itu damai dengan damai Piece to piece Ini face to face Oke Oke gimana? Oke oke Ya lalu? Oke lah Itu kebaikannya kan pak Ya keburukannya Terlalu banyak selfie pak Oh terlalu banyak selfie? Terlalu banyak selfie Karena terlalu banyak selfie gimana sih? Bukan pemimpin pak Oke Terlalu banyak selfie Kemudian ada disana diselfie lagi Pokoknya intinya Kalau selfie itu selebrasi biasanya Oh oke Kalau selebrasi berarti kegiatannya kurang Hura-hura Hura-hura Tapi kan itu anak muda sekarang Anak muda banget kan Kalau selfie Anak muda kan memang seperti itu pak Jadi mengedepankan egoinya Ego-nya sendiri Sementara ego-nya umat Tidak ada Oke Yang seharusnya benar-benar Kalimatnya kan Umat kan Umat Kan begini kalimatnya kan Awal-awal mulanya kan Sampai sekarang Kami tidak merasakan apa-apa Bahkan Sebagian orang di Madura Kemarin Kami tertipu Ah Tipu kenapa? Masa iya dapat bantuan Harus divaksin dulu Kenapa seperti itu? Iya gak bisa Gak dapat bantuan Kalau gak divaksin Oh akhirnya Harus vaksin di tempat Baru kita dapat bantuan Itu ya Kita vaksin Gak dapat 700 Kalau gak divaksin Astaga Jadi 700 ribu Oke itu Yang lebih substantif apa? Kan kalau Kalau selfie kan Tidak substantif Iya benar Kemudian Kalau turun Oke lah Substantif Bahwa dia mau terjun langsung Turun ke lapangan Benar-benar Walaupun orang mengatakan Ini turun ke lapangan Untuk apa? Kalau dulu sih Genuine Kalau sekarang sudah Pencitraan Tapi itu oke lah ya Karena kita tidak bisa Membanta Kalau Jokowi Sesungguhnya merakyat Tapi Hal yang substantif Dari kelemahan dia apa? Sesungguhnya Kalau menurut Menurut Kacamata Iya Gitu Saya kira kinerjanya kurang Kinerjanya kurang Kinerjanya kurang Masalahannya Tidak Tidak Cadas Tidak cadas Tidak cadas Sama sekali Oke Karena yang cadas Langsung Test-test Gitu Nah ini Kayaknya lambat Oke Lambat ya Daun Oke Terlalu lambat Untuk menangin-menangin Permasalahan Semacam itu Cuman Saya tidak seudan Cuman yang Yang terjadi Seperti itu Oke Kemudian ada banyak Penghambatan Mungkin Karena kami di kubu-kubu Yang lain Iya Jadi Ya saya tentu Tentu saya menilai Bahwa Gus Nur perlu Adanya Gus Nur Seperti itu Saya mendukung Peluh gerakan Gus Nur Orang-orang yang Akan menjatuhkan Elektabilitas Negara ini Di mana Bagaimana Peran-peran Orang-orang Di belakang Siapa saja Tanda-tanya Tanda-tanya Negara ini Yang harus Dipangkas oleh Gus Nur Melalui Youtube-nya Boleh lah Melalui Youtube-nya Melalui gerakannya Oke Sekalipun ada Titah-titah nanti Harus dihukum Ini Permasalahannya Jadi Waktu Pilpres Antum Ikut aktif Prabowo Oh Prabowo Prabowo Subianto Oke Prabowo Subianto Tahun 2000 Ini Antum berapa kali Sudah milik Pilpres Sejak tahun berapa Sejak tahun 2006 lah 2004 2004 2004 2004 tuh Antum Belum Sudah berapa tahun 2004 2004 95 Ya 95 2004 Berapa Sudah cukup ya Sudah cukup Oke 2004 Antum pilih siapa Waktu itu kan SBI ya SBI Oh pilih SBI 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 lagi 2014 Pilih siapa Prabowo 2019 Prabowo Prabowo Ikut tim sukses gak Ikut Sampai Jawa Timur Tahun berapa Tahun 2000 Yang kemarin Yang baru 2019 Oke Tim sukses Sekarang Prabowo Sudah masuk pemerintahan Kecewa gak Hmm Itulah Penasalahannya Kenapa Kami harus Ditiadakan Kenapa Harus Kami Ya Terima kasih Atas Kemunafikannya Oke Terima kasih Atas Kemunafikannya Cuman Mungkin Mungkin Beberapa Ulama Yang ada Di Madura Ya Pernah bersikap Sifat Kenasionalisme Prabowo Subianto Lebih Lebih kuat Daripada Harus Mempertimbangkan Atara masalah-masalah Yang sudah lalu Oke Ini permasalahannya Cuman Bagi kami Konsisten Lebih baik Oke Tetap kecewa Jadi Masuk Antum Ya Harusnya Beroposisi Aja Seperti itu Gak usah gabung Ke pemerintahan Seperti itu Oke Hanya tidak Tidak nimbrum Dalam satu Ya Pokoknya Jangan gitu Jadi Kalau misalnya Tahun 2024 Dia mencalonkan Diri lagi Antum Mau pilih Prabowo Masih Masih Katanya Kecewa Tadi Ya Tapi Susah Sih Pak Susah Karena Memang Saya melihat Betul Bagaimana Di Hembalang Itu Kan Kemudian Saya Kan Pernah Hembalang Saya Pernah Turun Dulu Ke Batalion Batalion Jadi Yang Benar Benar Menggambarkan Sifat Patriot Patriot Kemudian Nasionalisme Ini Memang Pak Prabowo Oke Jadi Kalau Dinyalankan Saya Kayak Tidak Pak Prabowo Karena Memang Tidak Ada Lagi Kita Main Game Game Ya Prabowo Sama Ganjar Antum Bilih Siapa Prabowo Prabowo Puan Antum Bilih Siapa Prabowo Prabowo Ridwan Kamil Antum Bilih Siapa Ridwan Kamil Ridwan Kamil Prabowo Anis Antum Bilih Siapa Anis Anis Ridwan Kamil Antum Bilih Siapa Anis 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 Dengan Hoviva Antum Bilih Siapa Anis Anis Sama Siapa Lagi Sandiaga Uno Anis 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 Sama Sudah Tidak Ada lagi Berarti Antum Pendukung Anis Maswedan Di luar Ada Dua Pendukung Anis Maswedan Oh Satu Pertanyaan Saya Kenapa Antum Mau Pilih Anis Kan Tidak Kenal Antum Saya Tidak Kenal Cuman Beberapa Kali Kunjuan Madura Kemudian Kami Pernah Juga Pada Waktu 212 Bertemu Di kantor Kemudian Sikap Yang Sedemikian Ramah Kemudian Sangat Loyalitas 212 Kapan Yang Waktu Pertemuan Itu Pertemuan Ulama Di Monas Itu Kan 212 Itu Kan Ada 2016 2017 2018 2017 2017 Dia sudah Jadi gubernur Itu Makan Di dalamnya Di rumah Sama para Para Secara Secara Eletab 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 Memang Mungkin Saya Tidak Tau Peranan Ininya Eletab Eletab Itu Tingkat Keelean Iya Benar Kalau orang Jawa Elet Itu jelek Artinya Jadi tingkat Kejelekan Jadi Yang saya Lihat Memang Pak Anies Ini Sangat Berwibawa Sangat Berwibawa Kemudian Ketika Menyampaikan Sesuatu Itu Keilmuannya Itu Muncul I see Ternas Keilmuannya Kelihatan Tidak Pelongak Pelongok Kemudian Tidak Saya Tidak Seperti Itu Oke Ada Yang Seperti Itu Cuman Gak Saya Gak Mau Seperti Nanti Oke Itu Anu Yang Seperti Itu Pokoknya Pemimpin Negara Lain Gitu Seperti Bidak Sebut Nama Gak Kapan Iya Seperti Itu Jadi Saya Ingin Pemimpin Kalau Misalnya Dia Jadi Calon Antum Mau Jadi Tim Sukses Saya Mau Oke Itu Kalau Partai Politik Mencalonkan Dia Ini Permasalahannya Memang Kalau Misalnya Partai Politik Tidak Mencalonkan Dia Gigit Jari Antum Oke Saya Gabung Sama Pak Neflie Harung Oke Lebih Youtube Jadi Kalau Begitu Antum Termasuk Presidencial Threshold Iya Oke Orang pertama Saya Menolak Dari Sampang Oke Yang Berjumpa Langsung Nampak Cadas Oke Nanti Bilang Saya Lora As Roril Fawais Saya Menolak Presidencial Threshold Jadikan Presidencial Threshold Anol Oke Nanti Kita Ini kan Karena ada Rizal Ramli Sudah Nyampaikan Penolakan Babe Haikal Oke Kemudian Juga Smitano Susanto Dan lainnya Oke Jadi Saya Baru Berilih kan Itu Pak Iya Jadi Pokoknya Saya Lora Asroril Fawais Dari Sampang Madura Menolak Menolak Presidencial Threshold Nah Karena apa Menolaknya Itu Oke Ada Terakhir Karena kita ada Tamu juga Sekalian saya Kenalkan Ada Terakhir Statement Terakhir Yang ingin Anton Sampaikan Kalau ada Yang belum Sampaikan Sampaikan Semua Oke Jangan Pernah Jangan Pernah Mengikat Terhadap Suatu hal Permasalahan Yang itu Membuat kita Rumit Oke Kalau Permasalahan ini Rumit Diperluas Dijari Jalan Keluarnya Salah Satu Mencari Jalan Keluar Ini Tidak Ada Lain Dengan Bermusyawarah Oke Kalau Bermusyawarah Berarti kita harus Keluar Daripada Instansi Instansi Dan kita harus Keluar Daripada Golongan Golongan Muhammadiyah Ini Ini Dan itu Semua Kita harus Keluar dari itu Bersatu Demi adanya Permusyawaratan Demi adanya Kesepakatan Oke Mufakat Mufakat Kalau Masih Tidak Keluar Ini Masih Berangkat Dari Setiap Instansi Oke Bisa Antum NU Kemuamadiyah Sebenarnya NU Tapi Kultural Oh NU Kultural Bukan Struktural Jangan Lupa Karena Bagian Yang Ada Di Struktural Itu Belum Tentu Bisa Lebih Hebat Daripada Yang Kultural Oke Dan Belum Tentu Sama Belum Tentu Sama Artinya Jangan Jangan Terikat Dengan Yang Struktural Aja Oke Jadi Yang Kultural Pun Mampu Menjawab Sedemikian Tantangan Yang Ada Di Bawah Oke Jadi Saya Berharap Jangan Berfikiran Hanya Dominan Kepada Satu Makna Saja Tetapi Luas Islam Itu Semua Dibahas 23 Tahun Nabi Muhammad S.A.W. Al-Yawmu Akmal Tulakum Dinakum Wa Atmum Tualaikum Ni'amati Wa Raditulakum Al-Islam Adina Dirismikan 23 Tahun Waktu Yang Sangat Singkat Dan Padat Ini Disempurnakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak Ada Permasalahan Permasalahan Yang Belum Selesai Semuanya Finish Dalam Waktu Kurun 23 Tahun Adakah Yang Lebih Hebat Daripada Itu Gak Ada Oke Makanya Michael Hart Mengatakan Nabi itu Adalah Pemimpin Nomor Satu Di dunia Oke Makanya Kalimat Tadi Itu Memang Saya Ini Moto Jangan Pernah Percaya Dan Berhubungan Dengan Makhluk Yang Tidak Setia Dengan Allah Oke Kepada Allah Saja Tidak Setia Oke Apalagi Kepada Yang Lainnya Oke Kalau Setia Kepada Allah Berbangsa Dan Bernegara Kalau Setia Kepada Allah Berumat Ber Juga Mendahulukan Permasalahan Umat Oke Kalau setia Kepada Allah Mendahulukan Kepentingan Kepentingan Orang Lain Daripada Kepentingan Pribadinya Oke Ini yang Dilakukan Nabi Ibrahim Tentunya Oke Seperti Itu Mungkin Ada Lagi Sudah Oke Mudah-mudahan Maksud Antum Kesini Sudah Tercapai Ya Masya Allah Kalau Maksud Sudah Tercapai Tapi Apa Yang Ingin Disampaikan Sudah Semuanya Disampaikan Ah Benar Jadi Insyaallah Nanti Kita Akan Tampilkan Ya kan Benar Jadi Sebelumnya Terima kasih Banyak Sudah Jauh-jauh Ini Adalah Narasumber Yang Keren Jadas Luar biasa Jauh-jauh Dari Madura Perjalanan Darat Dan Yang penting Adalah Bisa Menyampaikan Maksudnya Datang Kesini Sampaikan Kebenaran Walaupun Satu Ayar Jujurlah Sekalipun Itu Membunuhmu Luar biasa Sampaikan Kebenaran Walaupun Itu Pahit Ya Sampai Naras Kalian Itu Saja Tadi Dengan Laura Asroril Fawais Kalau Laura Itu Saya ingat Laura Fadil Fadli Yang istrinya Tiga Anggota DPR Tapi Ini Laura Yang Bahkan Belum Beristri Yang Penting Tetap Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton